lagi mau bikin masakan sambal lumpang teman olengku semua namanya itu sambal lumpang dan bahannya itu dari tempe yang sudah semangit dan dikasih bumbu kemudian itu bisa dimasukin dengan kasih telur ataupun kasih tahu putih dan ditaburi dengan cabai utuh cabai rawit utuh dan ini air rebusannya yang tempe semangitnya tadi kita siram sekalian ke dalam bumbunya ini saya masukin telur juga saya kasih tahu putih lalu kemudian dikasih santan nanti teman olengku semua dan seperti ini hasilnya dan untuk tahu cara buatnya tonton video saya sampai selesai Assalamualaikum teman olengku semua jumpa lagi dengan channel saya Cian I R apakah teman olengku semua semoga selalu sehat dan semoga selalu dalam rindukan Allah jangan lupa selalu bahagia ini saya lagi ada tempe semangit ini tempe semangitnya seperti ini dan ini juga ada bumbu-bumbunya ada kencur juga ini ada lengkuas juga ini ada daun jeruk juga daun salam kemudian ini ada cabai rawit utuh juga cabai keriting cabai besar ya nanti kita haluskan rawitnya kita utuhkan dan ada bawang putih juga ada bawang merah ada kemiri ya juga ini ada gula merah juga ada garam boleh pakai kerbumbar ataupun tidak ya disesuaikan dengan selera ya teman olengku dan ini tidak tahu putih ya langkah pertama ini tempe semangitnya saya potong-potong ya seperti ini sudah saya cuci ya tempe semangitnya ya kemudian saya siapkan air yang sudah mendih kita rebus ya tempe semangit tadi kita rebus kemudian ini cabainya akan saya kukus terlebih dahulu ya bumbunya semuanya saya kukus seperti ini nah ini sudah mau mendidih tempenya dan ini cabainya juga sudah mematang kemudian ini lengkuasnya akan saya geprek kemudian tahunya akan saya potong-potong ini semuanya bahan sudah saya bersih-bersihkan dan dicuci ya nah ini telurnya akan saya kupas-kupas lalu saya kerat-kerat seperti ini kemudian ini bumbunya akan saya masukkan ke dalam cobor yang sudah dikukus tadi lalu saya akan saya haluskan dengan cobor sudah halus kemudian saya siapkan minyak yang sudah panas kita masukkan bumbunya yang halus ke dalam minyak yang panas kita tumis sampai matang ya masukkan lengkuas masukkan daun salam juga jeruk tadi daun jeruk tadi kita aduk-aduk masukkan cabai rawit utuh cabainya disesuaikan dengan selera kalau mau percuk boleh ditambahin ya teman-teman kita masukkan garam secukupnya masukkan gula putih kita aduk-aduk lagi kita boleh pakai penedap rasa ya cukupnya cukupnya kita aduk-aduk kita tunggu bumbunya sampai matang lalu tempe yang semangat tadi yang saya rebus akan saya masukkan ke dalam bumbunya yang sudah matang kita kasih airnya airnya tempe semangat tadi kita aduk-aduk kita masukkan telurnya tadi masukkan tahu putih tadi lalu kita aduk-aduk lagi kasih santan karak boleh santan kelapa langsung ataupun santan karak kita aduk-aduk kalau mau airnya banyak boleh apa namanya kalau mau kuahnya banyak boleh ditambahin ya disesuaikan dengan selera ya kita tunggu sampai mendidih dan rasanya itu pas sudah mendidih kita angkat ya nah mudah bukan cara buatnya teman olengku semua kita tempatin ya ke dalam tempat yang bersih ini cocok sekali ya kalau dimakannya pakai lalap pakai daun papaya lalu pakai ikan nasin ya sudah ada telurnya juga ada tahunya putih ya lagi pakai gerupuk ya gerupuk udang ya tambah mantap sekali ya nah selamat mencoba ya teman olengku di rumah terima kasih yang sudah menonton video saya sampai jumpa dengan video selanjutnya jangan lupa like, komen, subscribe, share dan bunyikan notifikasinya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati